Assalamualaikum mas bro, kembali lagi dengan ini tadi di Fajar Deli, ini yang kita lagi di toko bro Ya mumpung lagi gak ada yang beli, kita bikin konten bentar Kita akan jawab pertanyaan nih, mas numpang tanya untuk atap rumah, ini saya lagi bangun rumah Minta pendapatnya ya, baik buruk menggunakan atap dari bajaringan atau kayu Tapi kalau kayu, belum direndam, tolong jawab banyak gitu ya Oke, untuk menjawab ini, ini harus disesuaikan dengan apa sih atap yang akan digunakan gitu bro Oke, jadi atap kan dari genteng tanah atau genteng keramik ya Terus ada atap lagi dari seng, asbes, ya terus baljari, eh, galvalum, sepandek pasir, genteng pasir, seperti itu ya Jadi itu jawabannya nanti lain Oke, jadi kalau misalnya mas bro ini mau pakai genteng tanah atau genteng keramik Saran kita itu pakai kayu aja, ya jadi kalau kayu itu gak direndam sih gak apa-apa Kalau setau kita ya, ilmu kita, itu kalau kayu itu gak direndam itu gak apa-apa Jadi kondisi kering, misalnya kalio albasia gitu atau sengon, itu gak apa-apa gak usah direndam Kecuali kalau yang disini, yang sering direndam itu kalau bambu Kalau bambu itu disini pasti direndam Walaupun sebulan, dua bulan kadangnya setahun Tapi kalau kayu itu jarang yang direndam bro Jadi mereka habis motong, dijemur, kering, itu dipasang Nah, kalau misalnya pakainya genteng tanah atau genteng keramik Saran kita pakai kayu aja bro Karena memang itu cocoknya disitu ya, dari zaman dahulu Orang itu membangun rumah pakai kayu, gentengnya tanah Sampai sekarang juga awet kayak rumah ini ya Itu rumah zaman dulu, tahun 70-an, juga masih oke gitu ya pakai kayu Oke, tapi kalau misalnya pakainya mau pakai seng Kalau seng itu bisa dua-duanya sih Mau bajaringan atau pakai kayu masih oke Tapi kalau asbest pakai kayu ya bro Kalau asbest pakai kayu Tapi kalau pakainya mau pakai genteng metal Ya, genteng metal Terus atau genteng pasir Terus pakai spandek atau semandek pasir Itu saran kita pakai bajaringan bro Karena apa? Karena kalau kayu itu dalam faktanya Atau disini itu Selurus-selurusnya kayu pasti agak ada meliuknya bro Jadi kalau misalnya mas bro itu pakai genteng metal Terus rangkanya pakai kayu Itu hasilnya gelombang-gelombang Jelek hasilnya Jadi kalau pakai genteng metal Saran kita pakai bajaringan Karena bajaringan pasti lurus Nggak mungkin, nggak pabrikan Oke, kalau mau pakai spandek Atau spandek pasir Ya saran kita pakai galvalum juga Karena memang itu klopnya gitu bro Jadi lurus, panjang Jadi nggak Malah biayanya itu lebih irit Malah biayanya lebih irit Karena apa? Karena bajaringan itu kan Kekuatan Atau kekuatan Tekanannya Daya tahan tekannya Itu kan lebih rendah ya Daripada kayu Kalau kayu jauh lebih kuat kan itu Tapi kalau atapnya itu cuman Galvalum Ya memang dia itu pasangannya itu No problem mas bro Galvalum itu kan ringan juga Jadi nggak Jadi kelemahan bajaringan Itu yang Yang nggak kuat nahan tekanan Itu nggak Nggak kepakai Kalau atapnya itu pakai galvalum Atau spandek-spandek pasir gitu Nah kepakai Jadi pakai itu aja Biayanya lebih ringan Kerjaan lebih cepat Terus Memang dia cocoknya disitu Jadi lurus gitu Hasilnya itu rapi Oke Terus kalau Selainnya kalau pakai asbest Kalau pakai asbest Asbest itu berat loh bro Asbest itu berat Jadi saran kita Itu kalau Mas bro itu Apa sih motor disitu Wah krokrok Oke kalau pakai asbest ya Saran kita Itu tetap pakai kayu Ya kalau asbest Karena asbest itu berat Nanti kalau Bajaringan Itu kalau Kena beban berat Itu banyak banget Kasus itu yang rubuh ya Kasus rubuh itu Kasus bajaringan rubuh itu Bukan salah bajaringannya Itu karena Kesalahan material apa Yang dia pakai Untuk menopang apa Ditopanginya gitu Itu yang salah bro Kalau terlalu berat kan Dia kena air juga Tambah berat lagi Hujannya Bisa Bisa meliuk satu Itu meliuk semua gitu Berat gitu Jadi kalau memang Bajaringan ya Harusnya Itu atapnya yang Ringan-ringan kan gitu Namanya juga ringan Masa ringan Kasih berat kan gitu Oke Jadi Ya seperti itu sih Kalau Rumah modern sih ya Zaman sekarang Itu Di daerah sini sih Masih banyak yang Yang pakai kayu 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 Kelapa Atau kayu sengon Albasia gitu Disini tuh Kayu masih lebih banyak Penggunaan bajaringan tuh Biasanya kalau disini Cuma buat kanopi Terus Apa namanya Topi jendela Ya Buat garasi Itu doang sih Kalau Di daerah sini tuh Masih Familiar itu Genteng tanah Kayu Karena Kayu disini Masih lumayan murah ya Mungkin kalau Misalnya mas bro Di kota-kota besar Yang kayu itu Udah jarang Dan harganya mahal Mungkin Bajaringan jadi solusi Tapi Ya Atapnya ya Pakai genteng metal aja Soalnya rumah kita Kita juga disini Pakai rangka bajaringan Gentengnya metal It's no problem kok Jadi gak terlalu panas juga Sama aja sama genteng tanah Sama aja kok Yang Apa namanya Yang jadi masalah Mungkin Kurang Kurang apa ya Kurang Kurang matching aja Kurang gaya lah bahasa nih Coba deh Kalau misalnya Genteng dari genteng metal Rangkanya bajaringan itu Kayaknya Wiki-wiki Tipis Jadi kurang Kurang bergaya Tapi kan masa kita bangun rumah kan Buat kenyamanan ya Nyaman di kantong Nyaman di badan kita Ya kan Gak bocor juga Nyantai aman kan Gak perlu gaya-gayaan ya Kita gak perlu pujian dari orang disana Jadi it's no problem Ya itulah sih Jawaban kita sih Tergantung apa Material yang dipakai Oke Mungkin suka informasi dari kita mas bro Jangan lupa untuk like Dan subscribe Jangan lupa untuk mas bro Dan share Sampai ketemu di video berikutnya lagi ya Assalamualaikum mas bro Kembali lagi dengan tadi Di Fajar Deli Kini kita lagi di toko bro Ya mumpung lagi gak ada yang beli Kita bikin konten bentar Kita akan jawab pertanyaan nih Mas numpang tanya Untuk atap rumah Ini saya lagi bangun rumah Minta pendapatnya ya Baik buruk menggunakan atap Dari bajaringan Atau kayu Ya Tapi kalau kayu Belum direndam Tolong jawab banyak gitu ya Oke Untuk menjawab ini Ya Ini harus disesuaikan dengan Apa sih atap yang akan digunakan gitu bro Oke Jadi atap kan dari genteng tanah Atau genteng Keramik ya Terus ada atap lagi Dari seng Asbes Ya terus Bajari Galvalum Sepandek pasir Genteng pasir Seperti itu ya Jadi itu Jawabannya nanti lain Oke Jadi kalau misalnya Mas bro ini Mau pakai genteng tanah Atau genteng Keramik Saran kita Itu pakai kayu aja Ya jadi kalau kayu Itu gak direndam sih Gak apa-apa Kalau setau kita ya Ilmu kita Itu kalau kayu Itu gak direndam Itu gak apa-apa Jadi kondisi kering Misalnya kalio albasia gitu Atau sengon Itu gak apa-apa Gak usah direndam Kecuali kalau yang disini Yang sering direndam Itu kalau Bambu Kalau bambu itu disini Pasti direndam Walaupun sebulan dua bulan Kadang ada setahun Tapi kalau kayu Itu jarang yang direndam bro Jadi mereka habis motong Dijemur Kering Itu dipasang Nah kalau misalnya Pakainya genteng Tanah Atau genteng Keramik Saran kita Pakai kayu aja bro Karena Memang Itu cocoknya disitu ya Dari zaman dahulu Orang itu Bangun rumah pakai kayu Gentengnya tanah Sampai sekarang juga Awet kayak rumah ini ya Itu Rumah zaman dulu Tahun 70an Juga masih Oke gitu ya Pakai kayu Oke Tapi kalau misalnya Pakainya mau Pakai seng Kalau seng Seng itu bisa Dua-duanya sih Mau Bajaringan Atau pakai kayu Masih oke Tapi kalau asbes Pakai kayu ya bro Kalau asbes pakai kayu Tapi kalau Makanya mau pakai Genteng metal Ya genteng metal Terus Atau genteng pasir Terus pakai Sepandek Atau semandek pasir Itu saran kita Pakai Bajaringan bro Karena apa Karena kalau Kayu Itu Dalam Faktanya Atau disini Itu Selurus-lurusnya Kayu Pasti agak ada Meliuknya bro Jadi kalau misalnya Mas bro itu Pakai genteng metal Terus Rangkanya pakai kayu Itu hasilnya Gelombang-gelombang Jelek Hasilnya Jadi kalau pakai Genteng metal Sarannya Saran kita Pakai Bajaringan Bajaringan Pasti lurus Nggak mungkin Nggak Pak Berikan Oke Kalau mau pakai Sepandek Atau Sepandek pasir Ya saran kita pakai Galvalum juga Karena memang itu Klopnya gitu bro Jadi lurus Panjang Jadi nggak Malah biayanya itu Lebih irit Malah biayanya lebih irit Karena apa Karena Bajaringan itu kan Kekuatan Atau kekuatan Tekanannya Ya Daya tahan tekannya Itu kan Lebih rendah ya Daripada kayu Kalau kayu jauh lebih kuat Tapi kalau atapnya itu Cuman Galvalum Ya memang dia itu Pasangannya itu No problem Galvalum itu kan Ringan juga Jadi nggak Jadi kelemahan Bajaringan Itu yang Yang nggak kuat Nahan tekanan Itu nggak Nggak kepakai Kalau atapnya itu Pakai galvalum Atau spandek Spandek pasir Gitu Nggak kepakai Jadi Pakai itu aja Biayanya lebih ringan Kerjaan lebih cepat Terus Memang dia cocoknya Di situ Jadi lurus gitu Hasilnya itu rapih Oke Terus kalau Selainnya kalau pakai asbest Ya kalau pakai asbest Asbest itu berat loh bro Asbest itu berat Jadi saran kita Itu kalau Mas bro itu Apa sih motor disitu Oke kalau pakai asbest ya Saran kita Itu tetap pakai kayu Ya kalau asbest Karena asbest itu berat Nanti kalau Bajaringan Itu kalau Kena beban berat Itu banyak banget Kasus itu yang rubuh ya Kasus rubuh itu Kasus bajaringan rubuh Itu bukan salah Bajaringannya Itu karena Kesalahan material apa Yang dia pakai Untuk menopang apa Ditopanginya gitu Itu yang salah bro Kalau terlalu berat kan Dia kena air juga Tambah berat lagi Hujannya Bisa Bisa meliuk Satu itu meliuk Semua gitu Berat gitu Jadi kalau memang Bajaringan ya harusnya Itu atapnya yang ringan-ringan Namanya juga ringan Masa ringan Kasus berat kan Oke jadi Ya seperti itu sih Kalau Rumah modern sih ya Zaman sekarang Itu Di daerah sini sih Masih banyak yang Yang pakai kayu 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 Kelapa Kayu sengon Albasia gitu Disini tuh kayu Masih lebih banyak Penggunaan bajaringan Itu biasanya Kalau disini Cuma buat kanopi Terus Apa namanya Topi jendela Ya buat garasi Itu doang sih Kalau di daerah sini tuh Masih Familiar itu Genteng tanah Kayu Karena Kayu disini Masih lumayan murah ya Mungkin kalau misalnya Mas Bro di kota-kota besar Yang kayu itu Udah jarang Dan harganya mahal Mungkin bajaringan Jadi solusi Tapi Ya Atapnya ya Pakai genteng metal aja Soalnya rumah kita juga disini Pakai rangka bajaringan Gentengnya metal It's no problem kok Jadi gak terlalu panas juga Sama aja Sama aja Sama aja kok Yang Apa namanya Yang jadi masalah Mungkin Kurang Kurang apa ya Kurang Kurang matching aja Kurang gaya lah Bahasa nih Coba deh Kalau misalnya Genteng dari genteng metal Rangkanya bajaringan Itu kayaknya Wiki-wiki Tipis Jadi kurang Kurang bergaya Tapi kan Masa kita Bangun rumah kan Buat kenyamanan ya Nyaman di kantong Nyaman di badan kita Ya kan Gak bocor juga Nyantai aman kan Gak perlu gaya-gayaan ya Kita gak perlu pujian dari orang disana Jadi it's no problem Ya itulah sih Jawaban kita sih Tergantung apa material yang dipakai Oke Mungkin sekian informasi dari kita Mas Pro Jangan lupa untuk like Dan subscribe channel ini Mas Pro Dan share Sampai ketemu di video berikutnya lagi ya Sampai ketemu di video berikutnya ya